Mereka tidak percaya bahwa Maria lahir tanpa dosa asal. Misalnya Agustinus, Agustinus secara jelas seperti Adam mati karena dosa, Maria juga mati karena dosa. Nah apakah itu terdengar Agustinus percaya Maria Immaculata? Agustinus percaya Maria hidup tanpa dosa, jadi tidak punya dosa perbuatan. Tapi dia tidak percaya Maria lahir tanpa dosa asal. Nah Maria Immaculata dogma itu bilang apa? Maria bukan hanya tanpa dosa perbuatan, tapi juga tanpa dosa asal. Artinya Agustinus tidak percaya Maria Immaculata. Ngaram sendiri. Berkaitan dengan penolakan protestantisme terhadap Immaculata atau keperawanan Maria, apa yang Roma mau katakan? Anda bukan orang Kristen. Semua orang Kristen menghargai Maria sebagai orang Kristen pertama. yang memberikan tubuhnya mewakili kita semua untuk menjadi media inkarnasi dari ala pribadi kedua ala tritunggal yang kemudian dikorbankan di atas kayu saling. Jadi pribadi Yesus itu mengambil tubuh Maria. Dia itu mewakili tubuh kemanusiaan kita. Maria itu mewakili kita semua untuk memberikan kemanusiaan kita kepada Maria. Jadi kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan sendiri terlepas dari kita. Dia bukan spesies yang lain sama sekali, alien dia. Dia adalah manusia seperti kita. Dia mengalami kekurangan-kekurangan juga. Tapi, hanya satu hal, karena dia Tuhan, maka dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri dengan berdosa. Serangan terhadap Maria, justru yang kena itu Yesus. Jadi hati-hati. Hasilnya adalah bidat. Serangan kepada Maria itu orang Katolik yang paling tahu. Kamu serang, serang Maria dan Katolik mati-matian bertahan dengan Maria itu karena Yesusnya yang penting. Bukan karena Maria ini. Kamu mau jelek, jelaskan Maria tidak apa-apa. Tapi, yang kena justru Yesus. Konsekuensinya Yesus yang kena. Jadinya bidat. Kau pikir orang Katolik dipertahan dengan Maria karena Maria lebih penting dari Yesusnya. Bukan. Serangan terhadap Maria yang kena itu Yesus. Baik, dari pernyataan ini, pertanyaan lanjutan. Apakah mereka itu anti-Kristus? Iya. Penolakan terhadap Maria berarti mereka itu anti-Kristus. Benar atau salah? Kalau salah, jelaskan. Benar, jelaskan. Benar. Karena Maria itu kan apa? Partisipasi yang paling penuh. Itu di antara semua. Tapi mereka itu menolak partisipasi sih. Jadi orang partisipasi itu mereka tidak paham. Partisipasi penuh dengan Yesus Kristus itu ada dalam diri Maria. Kita semua juga berpartisipasi dengan kapasitas yang kita miliki. Partisipasi yang paling penuh itu adalah dari Maria. Karena penuhnya partisipasi ketika Yesus naik ke surga, Maria juga diangkat ke surga. Kita yang lain dengan porsi kita masing-masing pada akhirnya juga akan diangkat ke surga. Nah, ketika menolak memandang Maria sebagai jalan menuju Yesus, Anda mencari jalan lain yang sejari tidak pernah sampai kepada Yesus. Biasanya jalan paling gampang untuk protestant adalah diri sendiri dengan halusinasi hasil membaca bukunya orang katolik. Iya kan? Tapi sampai saat ini masih ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan bukunya katolik. Bagaimana pendakan Romo? Itu karena ignoransi. Itu karena ignoransi. Jadi itu perlu harus dijelaskan perlahan-lahan. Karena denial kan? Denial itu kan begitu kita beritahu, mula-mula dia akan berontak. Tapi lama-kelamaan dia akan belajar dan tahu juga bahwa tanpa gereja katolik dunia tidak kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Alkitab itu. Patir, motanya Patir. Romo, silah. Apakah, motanya sebentar nih, apakah pada saat pengkanunan kitab suci itu, apakah ada tokoh dari gereja protestant salah satulah? Protestant lahir terlambat. Tidak ada. Tidak ada Romo. Tidak ada. Protestant itu ambil sebukunya katolik lalu mereka pakai kepala sendiri buang yang lain, pilih-pilihlah suka-suka mereka. Berarti pengkanunan Alkitab itu tidak ada satupun tokoh dari kristian protestant, Romo, ya? Oke, oke. Ya, Promo, terima kasih. Tidak ada. Soal ini apa, berarti dengan Romo ini, soal KGK 841, mereka kan sering percaya ini tentang rencana keselamatan manusia yang mencakup seluruh umat manusia. Mereka kan selalu ini, jadikan itu sebagai Dalin. Karena Romo kan sering sekali ini, dikatakan mengklaim ini, panitia surga. Tolong menjelaskan itu, Romo. Ya, begini, seperti begini. Ada satu bos besar, ya. Misalnya ini bos, ini orang Jawa. Terus dia datang ke timur. Dia bangun rumah sakit besar. Kemudian dia undang semua orang yang sakit dan mari datang berobat. Tapi itu orang tidak mau datang juga. Ada dokter di situ untuk konsultasi. Tapi itu orang mau bertahan di luar dan harap sembuh dari Hongkong. Ya, kan? Harus masuk. Rumah sakit itu didirikan untuk semua orang. Tapi orang itu tidak mau datang ke rumah sakit untuk di obat, dia mau diselamat bagaimana? Dia mau sembuh bagaimana? Rumah sakit kan didirikan untuk semua orang. Dokter-dokternya disiapkan. Semua tenaga medis untuk konsultasi disiapkan. Terus lu putar-putar di luar lalu harap supaya orang pihak rawat lu di rumah kamer yang kemahumur situ. Yang tidak higienis itu. Masuk datang ke rumah sakit disitu dan membiarkan diri dirawat oleh dokter-dokter. Kamu cari dokter sendiri dari Hongkong. Kalau itu dalam kajian, kalau dia punya dokter pribadi, dia kaya, dia harus masuk di ruangan. Ada dokter pribadi dapat dari mana? Kalau begitu ada Tuhan lain dalam pengertian ini. Ada Tuhan lain kalau begitu. Berarti protestan itu Tuhannya lain. Bukan Tuhan Alkitab itu enggak. Yesus yang lain kalau begitu. Ada Yesus protestan. Dokter pribadinya. Dukun bertindak. Tuhan menolak dukun bertindak. Baik. Saya kembali ke Alkitab ini. Dari Alkitab ini, itu ditulis oleh orang-orang dan dikanonisasi oleh gereja katolik. Tanyaannya, apakah penulis-penulis ini juga orang-orang katolik, kemudian dikanon oleh orang-orang katolik, atau bagaimana pendapat Roma? Ya, Kitab Suci itu kan sebenarnya bukunya orang katolik. Di kanon untuk dibaca untuk orang katolik, kan? Terus yang bukan katolik, kamu ambil itu buku, maksud apa? Pertanyaannya. Kamu kan tertarik dengan isi buku itu, kan? Begitu ambil, tidak mau dengar pemiliknya lagi. Sudah kalau kamu mau putar-putar di situ, putar di situ. Jangan datang protes kepada pemilik bukunya. Begitu, kan? Coba pikirkan, orang punya buku, misalnya satu rumah tangga mereka punya buku catatan harian. Terus, kamu karena satu dan dua hal, ambil itu buku. Baca-baca, lu datang protes kepada orang pemilik buku itu. Karena ada kemajuan teknologi fotokopi, kamu bisa fotokopi itu buku, berbanyak, dan seterusnya. Kamu datang lagi marah-marah kepada itu orang. Hei, kamu harus begini. Padahal itu orang yang tulis itu. Ya. Kitab Suci itu bukunya orang katolik, sih. Kamu keluar dari katolik, kebawah itu buku. Lalu, ajar di luar versi katolik, lalu kamu pikir kamu benar. Ya, kamu yang pikir kamu benar, kan? Baik, Roma. Ini pertanyaan tentang katolik ini menarik. Ada begitu pernyataan bahwa katolik itu beda dengan katolik Roma. Bagaimana pendapat Roma dan Roma bisa menjelaskan katolik dengan katolik Roma itu beda? Atau sama? Samanya di mana? Atau bedanya di mana? Silahkan. Kristen yang sejati itu adalah Kristen yang katolik yang berpusat di Roma. Itu saja. Yang namanya katolik itu harusnya berpusat di Roma. Kalau bukan berpusat di Roma, itu berarti katolik abal-abal berarti protestasi. Kristen itu harus katolik. Kalau bukan katolik, berarti bukan Kristen. Dalam arti. Jadi, Kristen yang sejati itu adalah Kristen yang katolik yang berpusat di Roma. Jadi, katolik Roma juga gereja, gereja katolik tidak pernah secara resmi dalam dokumen-dokumennya menyebut katolik Roma. Kalau menyebut katolik Romawi, itu maksudnya ritus Roma atau keuskupan Roma. Nah, itu orang Kupang di sini, orang katolik di Kupang bukan katolik Roma dalam penyerti ini. Tapi, kemudian katolik Roma ini diciptakan oleh protestan anglikan terutama. Dan kemudian, karena mereka juga mau menganggap diri katolik yang bukan di Roma. Nah, dari situ protestan semua mengamini, menyetujui istilah itu. Dan mengatakan bahwa ada sebenarnya yang katolik dan ada yang namanya katolik Roma. Mereka itu adalah bagian dari katolik itu. Dan katolik Roma adalah bagian dari katolik itu. Salah kan teori seperti itu. Bermasalah sih, tapi saya pernah ajak, saya sudah membuat itu di Youtube, tapi tidak ada tanggapan. Itu kalau kamu berprinsip bahwa gereja yang katolik Roma sekarang itu dulunya memang kemudian jatuh. Itu trilema protestan yang bermasalah. Antara lain yang tadi saya bilang, Tuhan itu impotent, tidak sanggup jauh gereja. Sehingga, bayangkan gerejanya Kristus bisa kolaps. Tapi, begitu Luther bikin gereja sendiri, bisa benar sampai sekarang. Berarti Luther lebih hebat dari Tuhan. Tuhan Yesus saja gerejanya jatuh. Luther gerejanya tidak jatuh. Itu aneh sekali, bukan? Baik, Roma boleh menjawab secara tikas bahwa katolik itu yang adalah katolik Roma, mengapa harus katolik Roma? Bukan katolik Yerusalem, bukan katolik Israel kah seperti itu? Padahal katolik itu umum. Maksudnya, gereja katolik itu pasti berpusat di Roma. Karena itu yang pertama. Orang-orang katolik, orang-orang katolik awal, ketika mereka menyusun kanon kitab suci, mereka tahu bahwa surat pertama kepada gereja yang utama itu adalah gereja Roma. Maka surat Paulus untuk jemaat Roma itu yang ditempatkan sesudah Injin. Jemaat Roma. Orang-orang awal sudah tahu bahwa Roma itu gereja yang utama. Roma itu gereja yang utama. Protestan datang baru bikin aneh-aneh. Iya, ini menarik Roma. Karena Yesus, orang Yahudi, lahir di tempat lain. Tetapi ketika adanya katolik, mengapa harus Yesus berubah menjadi katolik Roma? Kekristianan itu lahir dan berkembang di pusat Kekaisaran Romawi. Yesus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Meninggal pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu Kekaisaran Roma. Jadi itu sama seperti kalau kamu, saya orang Kupang. Kemudian saya menghasilkan sesuatu yang besar itu, saya bawa ke Jakarta supaya dikenal oleh seluruh orang Indonesia. Tinggal di Kupang, selesai kuah-kuah kosong. Dan terbukti jelas, kalau gereja tetap berpusat di Yerusalem, kita sudah selesai di pantai oleh Portugis dan Belanda. Sudah jelaskan. Portugis dan Belanda datang, selesai. Portugis dan Belanda versi, abad pertengahan itu. You know what I mean. Yerusalem sudah hancur. Begitu. Dikebas oleh ini. Istriya apa, di Koptik sana juga hancur. Selesai. Mau masuk ini, mau bertobat, masuk ke sana, atau bayar pajak. Ini dalam kaitan dengan satu pernyataan itu siapa itu? Yang dulu dia anglikan, kemudian menjadi katolik. Santu Johannes Henry Newman. Yang John siapa itu? Dia bilang... John Henry Newman. Dia bilang, mengenal sejarah berarti berhenti menjadi protestan. Bagaimana pernyataan Romo, pendapat Romo? Ya, gereja katolik itu pelaku sejarah ya. Jadi mau belajar bagaimana, mau bilang mau belajar sejarah ke mana, terakhir harus kembali ke gereja katolik. Gereja katolik itu yang sejarah. Jadi gereja katolik itu dia mau klaim, verifikasinya ada dalam sejarah. Jadi you tinggal belajar sejarah. Orang katolik klaim macam-macam, dan kamu akan heran dengan klaim orang katolik. Tapi kalau kamu mau buktikan sendiri, silahkan verifikasi dari sejarah. Hanya itu. Silahkan sejarah tetap terbuka. Kamu verifikasi sendiri. Tantang diri sendiri untuk belajar sejarah. To be deep in history is to be just to be protestan. Ya, berarti dengan demikian benar penyata bahwa mengenal sejarah berarti berhenti menjadi protestan. Ya, minimal kamu berhenti protes-protes katolik. Hahaha.